Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi bersama saya di channel youtube Tom N2 dan kali ini ya, saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber dan juga viewer ya di channel youtube Tom N2 ya, banyak sekali pertanyaan Mas Bro, saya itu mau beli kasur tapi saya itu bingung pilih kasur busa atau kasur spring bed nah tolong dijelaskan seperti apa kelebihan dan kekurangan masing-masing Mas Bro seperti apa kelebihan dan kekurangannya, jawabannya ada di video ini oke semuanya, dan kali ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari para subscriber dan viewer yang ada di channel youtube Tom N2 ya dan semoga channelnya semakin berkembang dan ini channel yang bisa bermanfaat buat teman-teman ya ketika misalnya membeli furniture nah disini seperti apa sih kelebihan ketika kita memakai busa atau kelebihan ketika kita memakai spring bed nah pilih kasur yang mana? spring bed atau kasur busa? nah itu yang pertanyaan yang sering muncul yang pertama ya disini kita lihat ya untuk kasur busa di video sebelumnya ini sudah kita review untuk busanya dan seperti apa sih ketika kita memilih kasur busa? yang pertama itu kasur busa itu lebih ringan jadi kalau misalnya momi, bunda, pale, bule, pade, mbokde yang ada di rumah ingin kasurnya itu bisa di, apa itu, maksudnya di naik turunkan ya nah ini kan lebih ringan ya nah ini bisa memilih kasur busa misalnya buat nonton TV atau untuk rebahan ketika nonton TV nah itu menurut saya kasur busa itu lebih tepat, lebih cocok karena lebih ringan nah kemudian kasur busa ini selain lebih ringan itu harganya lebih murah ya harganya lebih murah ini untuk kasur busa nah ini yang kasur busa seperti ini Yukata ya ini ukuran 160 x 200 tingginya itu 20 cm harganya Rp 1.500.000 jadi lebih murah untuk kasur busa seperti ini kemudian nah untuk kasur busa ini biasanya ada reslet ringnya nah ini kalau misalnya kotor itu bisa dibersihkan nah ini mudah sekali dibersihkan nah kemudian untuk kelemahannya kasur busa ini nah kasur busa ini untuk ketika misalnya tidur di kasur busa ini biasanya lebih hangat ya nah ini biasanya lebih hangat kemudian untuk ketika kita tidur itu kasur busa biasanya kurang menopang tapi tergantung sama busanya ya kalau densitinya tinggi ya bisa menopang tubuh kita dengan baik nah kurang menopang biasanya seperti itu atau kalau misalnya kena ompol dan dijemur itu biasanya kasurnya itu cepat rusak atau kempes ya cepat kempes tapi juga tergantung kasur busanya kalau misalnya kasurnya itu bergaransi 10 tahun ya pastinya juga awet nah ini ya jadi kekurangannya itu dan biasanya kalau misalnya kasur yang busa ini kainnya itu tipis ya nah ini kainnya itu menggunakan rajutan nighting ya jadi ini lebih lembut tetapi memang tipis jadi gampang apa ya ini kulitnya itu gampang jerabut kalau yang nighting seperti ini gampang jerabut-jerabut jerabut-jerabut halus gitu loh ya nah seperti itu momi bunda untuk kekurangannya nah ini kurang bisa menotang kemudian jerabut-jerabut itu kemudian bisa disini misalnya tubuh kita yang apa di di tengah sini itu nanti pas apa itu pas lekuk tubuh kita itu pas kimpesnya disitu gitu loh nah kok kimpes apa bahasanya nah kemudian kita bahas untuk enak mana sama yang kasur spring bed nah kasur spring bed ini seperti ini ya ini merknya uniland yang tadi kalau harganya yang tadi itu 1.500.000 kalau yang ini 1.700.000 nah itu biasanya untuk spring bed itu biasanya lebih mahal ya dibandingkan kasur busa kemudian juga kasur spring bed itu berat ya momi bunda ya nah kalau misalnya pengen yang portable atau yang diangkat kemudian dirapikan ruangannya itu ya gak cocok kalau kasur spring bed karena berat ya harus apa itu narik harus beresi nah itu repot ya kalau kasur busa ini kasur sorry ya kalau kasur spring bed kalau kasur spring bed itu cocoknya ada di pahannya momi bunda itu bisa awet bagus banget nah kemudian untuk kainnya itu tebel biasanya ya momi bunda ya untuk kasur spring bed dan juga menggunakan per jadi menopang tubuh kita itu lebih maksimal bunda nah lembut tetapi juga bisa menopang secara maksimal kalau menggunakan kasur spring bed ini ya momi bunda ya nah kemudian untuk garansinya sebenarnya sama untuk pernya kalau ini 10 tahun ya tentunya pernya juga lumayan bagus ya momi bunda ya nah kemudian juga kita bahas kekurangannya juga ya momi bunda ya untuk kasur spring bed itu tadi kekurangannya itu memang berat ya momi bunda ya berat kemudian juga ini kan per ya momi bunda ya jadi goyangannya ketika misalnya tidur berdua suami istri nah ini kalau misalnya tidur disini ini bolak balik tidurnya itu gak bisa diem ya momi bunda ya nah itu biasanya itu goyang-goyang momi bunda yang yang apa itu yang sebelah sini tapi kalau misalnya menggunakan plastop itu sudah agak meredam untuk goyangannya ya momi bunda ya nah itu ya momi bunda ya untuk kelebihan dan kekurangan tergantung masing-masing kalian ya apakah cocok menggunakan kasur busa ataukah pengen kasur yang spring bed nah tentunya spring bed ini lebih dingin sedikit ya dibandingkan kasur yang busa namanya busa pasti lebih hangat ya nah ini ya momi bunda ya karena ini di dalam nyapir ya momi bunda ya dan busanya itu hanya di permukaannya saja nah itu tergantung selera momi bunda paling bule pak de mbok de yang ada di rumah apakah kalian itu adalah tim kasur busa atau kalian itu adalah tim kasur spring bed nah itu tergantung pada selera kalian masing-masing saya sudah menjelaskan panjang lebar semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat para subscriber dan juga viewer dari channel tom n2 oke ya itu tadi kelebihan dan kekurangan ketika memakai kasur busa atau kasur spring bed nah tentunya kalian tim yang memakai kasur busa atau kasur spring bed nah itu tergantung dari selera kalian masing-masing saya sudah menjelaskan panjang lebar semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya selanjutnya 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 selamat menikmati